Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Dalam pantahan awal yang dikemukakan oleh Muhammad Azizi, selaku responden bagi petisyen itu. Beliau berkata, tarik petisyen difilkan adalah melebihi had masa, ditetapkan yaitu 28 hari di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Selain lantikan, peguam pempetisyen tidak mematuhi undang-undang mengikut Akta Sama. Isu ketiga, pempetisyen gagal memperinci tuduhan berkaitan, segokan termasuk tidak ada maklumat lengkap mengenai ejen pemberi rasa, menyebabkan petisyen itu menjadi cacat dan tidak sah katanya. Pada proseding itu, pempetisyen diwakili peguam Datuk Abu Bakar Isah Ramad, Muhammad Baharudin Muhammad Arif, dan Nor Hazira Abu Hayan Manakala Responden diwakili Wan Rohimi Wan Daud, Nik Barum Nik Abdullah, Yus Farizal Yusof, dan Muhammad Faizi C. Abu. Tengku Razali gagal mempertahankan kerusi Parlimen Guam Musang untuk kali ke-12 pada PRU-15 apabila tewas kepada Muhammad Azizi yang diumumkan menang dengan majoriti tipis 163 undi. Muhammad Azizi memperoleh 21.826 undi, manakala Tengku Razali pula mendapat 21.663 undi. Pada 3 Januari lepas, Muhammad Azizi memfailkan petisyen itu untuk mencabar keputusan PRU-15 bagi Parlimen Guam Musang, manakala Muhammad Azizi mengemukakan bantahan awal bagi membatalkannya. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon silah pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada kali ini Edwin mau kongsikan daripada Malaysia kini. Pas kekal menang di Guam Musang. Makamah batal petisyen pilihan raya BN. Makamah tinggi di Kota Baru membatalkan petisyen pilihan raya calon BN Tengku Razali Hamzah di Parlimen Guam Musang sekaligus mengesahkan kemenangan Datuk Muhammad Azizi Abu Naim daripada PAS pada PRU ke-15. Hakim Datuk Roslan Abu Bakar memerintahkan wakil calon BN Azmi Mahmud sebagai pempetisyen membayar kos RM25.000. Dalam penghakimannya, Roslan berkata, makamah menerima tiga isu dalam bantahan awal yang dikemukakan oleh Muhammad Azizi selaku responden bagi petisyen itu. Beliau berkata, tarik petisyen difilkan adalah melebih had masa ditetapkan yaitu 28 hari di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 selain lantikan, peguam pempetisyen tidak mematuhi undang-undang mengikut akta sama. Isu ketiga, pempetisyen gagal memperinci tuduhan berkaitan segokan termasuk tidak ada maklumat lengkap mengenai ejen pemberi rasa menyebabkan petisyen itu menjadi cacat dan tidak sah katanya. Pada proseding itu, pempetisyen diwakili Peguam Datuk Abu Bakar Isah Ramad, Muhammad Baharudin Muhammad Arif, dan Nor Hazira Abu Hayan Manakala responden diwakili Wan Rohimi Wan Daud, Nik Barum Nik Abdullah, Yusfar Rizal Yusof, dan Muhammad Faizi C. Abu. Tengku Razali gagal mempertahankan kerusi Parlimen Guam Musang untuk kali ke-12 pada PRU-15 apabila tewas kepada Muhammad Azizi yang diumumkan menang dengan majoriti tipis 163 undi. Muhammad Azizi memperoleh 21.826 undi manakala Tengku Razali pula mendapat 21.663 undi. Pada 3 Januari lepas, Muhammad Azizi memfailkan petisyen itu untuk mencabar keputusan PRU-15 bagi Parlimen Guam Musang manakala Muhammad Azizi mengemukakan bantahan awal bagi membatalkannya. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada kali ini, Edwin mau kongsikan daripada Malaysia kini. Pas, kekal menang di Guam Musang. Makamah batal petisyen pilihan raya BN. Makamah tinggi di Kota Baru membatalkan petisyen pilihan raya calon BN Tengku Razali Hamzah di Parlimen Guam Musang sekaligus mengesahkan kemenangan Datuk Muhammad Azizi Abu Naim daripada PAS pada PRU ke-15. Hakim Datuk Roslan Abu Bakar memerintahkan wakil calon BN Azmi Mahmud sebagai pempetisyen membayar kos RM25,000. Dalam penghakimannya, Roslan berkata, Makamah menerima tiga isu dalam bantahan awal yang dikemukakan oleh Muhammad Azizi selaku responden bagi petisyen itu. Beliau berkata, tarik petisyen difilkan adalah melebihi had masa ditetapkan yaitu 28 hari di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 selain lantikan, Peguam Pempetisyen tidak mematuhi undang-undang mengikut akta sama. Isu ketiga, Pempetisyen gagal memperinci tuduhan berkaitan sogokan termasuk tidak ada maklumat lengkap mengenai ejen pemberi rasa menyebabkan petisyen itu menjadi cacat dan tidak sah katanya. Pada prosiding itu, pempetisyen diwakili Peguam Datuk Abu Bakar Isah Ramad, Muhammad Baharudin Muhammad Arif, dan Nor Hazira Abu Hayan manakala responden diwakili Wan Rohimi Wan Daud, Nik Barum Nik Abdullah, Yusfar Rizal Yusof, dan Muhammad Faizi C. Abu. Tengku Razali gagal mempertahankan krusi Parlimen Guam Musang untuk kali ke-12 pada PRU-15 apabila tewas kepada Muhammad Azizi yang diumumkan menang dengan majoriti tipis 163 undi. Muhammad Azizi memperoleh 21.826 undi manakala Tengku Razali pula mendapat 21.663 undi. Pada 3 Januari lepas, Muhammad Azizi memfailkan petisyen itu untuk mencabar keputusan PRU-15 bagi Parlimen Guam Musang manakala Muhammad Azizi mengemukakan bantahan awal bagi membatalkannya. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.